Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Hanya ada dua saja, apakah dia itu? Tujuannya dia atau apakah dia itu melebihkan dunianya atau melebihkan akhiratnya? Hanya itu saja. Dari sisi perbuatan pasti akan terlihat bagi orang-orang yang tujuannya dia itu, yang lebih diutamakan, jadi bukan seimbang, yang lebih diutamakan hanya salah satu antara akhirat dan dunia. Tidak bisa. Mulanya tidak boleh, ini ayat Al-Quran ini, sulat Al-Qasos, ayat 77, isaratnya termasuk apa? Kita itu tidak boleh. Ibadah terus-terus lalui urusan itu? Itu saja. Jadi berarti tujuan kita memang ibadah terus, tapi ujulali urusan itu? Itu saja. Mulanya ini, kita disuruh mencari akhirat, yang ini dengan beribadah, dengan berpuasa, dengan berdikir, dengan bermasih taklim, dengan ibadah-ibadah yang lain, tapi jangan lupakan bagian dunia. Waya mergayu mergawih. Tapi ketika waya mergawih, terus ada acara rutinan atau panggilan sholat, kita datang ke panggilan sholat itu menunjukkan bahwa kita lebih mengutamakan akhirat. Tapi kalau panggilan sholat tidak terlalu, mungkin sekali tempo, bisa lah, apa itu dimaklumi. Tapi jika sering, sering, artinya itu memang ada panggilan sholat tidak terlalu mergawih. Ini masuk kategori benar, dia itu tidak dihukumi berdosa, tapi dia itu secara nampak nyata, dia itu tidak berdosa karena apa? Karena nanti tetap sholat, melaksakan kewajiban, misalkan. Bagi yang tidak tetangga masjid, panggilan sholat ini. Tapi dia itu nanti masuk kategori ini, mengesampingkan akhirat itu. Jadi ini diantara ini. Diantara bukti banyak, dan ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menerapkan hal itu banyak. Termasuk kemarin itu, orang itu mengutamakan akhirat. Kok orang ini? Sampai minggu. Ini minggu sampai ada suara itu. Jadi ada suara gitu. Apa itu sirami? Turunkan air hujan ke siramlah kebun sifu-sifulan. Ternyata mendung itu berpindah tempat, sehingga turun di suatu lembah, di suatu bukit berbatuan, terus mengalir, halirannya sampai ke kebun sifu-sifulan. Padahal kebun-kebun yang lain tidak. Ternyata apa? Malane setelah ditanya, ternyata Malane dia itu ketika panen, yang sepertiga disedakohkan, yang sepertiga untuk makan keluarga, untuk nafkah keluarga yang sepertiga, untuk kembali menanam kembali. Sampai bisa mempraktekan itu, sudah menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk kasih Allah sampai di minggu mendung itu, suara, kongkon, mendung, minggu sifulan. Itu tanda-tanda termasuk wali Allah subhanahu wa ta'ala oleh karo-karomah. Jadi ini sampai penghasilan, misalnya gak harus petani. Petani itu hasil kotor itu dibagi tiga orang. Luar biasa. Berdagang misalnya artinya kotor dibagi tiga, yang sepertelon, di sodakohno, yang sepertelon, di minggu makan keluarga, yang sepertelon, di minggu kulaan meneh. Ini sepertinya memang. Malane kita berusaha, kita mencoba, mungkin salah satu di antara kita atau kebanyakan kita bisa melakukan nantinya. Ini harus dipraktekan di iman. Ini harus dipraktekan di iman. Kok sakit, kok sakit, kok sakit, kok sakit, kok sakit, Gajiannya telur ngewu. Sewu disitu lakono. Sewu ngukeluarga, sewu ngukeluarga, sewu ngukelu bensin. Wallahutahala alam, sebenarnya, mungkin saja, kalau kita berdasarkan keimanan, itu bisa saja. Nanti dapat rezeki tambahan dari yang tidak disangka-sangka. Enggih, min haithulayah tasib nantinya. Jadi kita enggak usah pakai hitung-hitungan matematika. Sama saja petani itu, kalau dihitung itu, enggak cucuk juga. Tapi kenyataannya oleh Allah dik spesial nanti dia itu. Rezeki enggak harus dari situ saja nantinya. Dari yang lain. Jadi, ini kalau itu, apa itu? Wama yataqillaha yajianlahu min amrihi yusro. Jadi ketika dia bertakwa, jangan takut. Ketika bertakwa, karena takwa akhirnya mengeluarkan sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini, sepertiga untuk ini, seperti hadis yang kemarin itu. Kok terus kemudian? Ini dihitung itu, enggak ngetuk, enggak piye, cukup, haulan, itu jangan dipikir. Nanti akan datang sendiri Allah nanti yang mendatangkan. Yang mendatangkan dengan cara min haithulayah tasib urusane yajianlahu min amri yusro. Dimudahkan oleh Allah SWT. Ketika kita yakin, si yakin-yakinnya iman kita-kita tancapkan, enggak mungkin kita akan terlantar dengan sedekah sebanyak itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Coba saja. Coba saja. Rutin selama satu tahun ngerpanen seksepertelon di Soda Kono. Coba saja. Kalau enggak percaya, itu pasti Allah itu tidak akan menerlantarkan orang yang beriman. Tapi syaratnya iman. Ini kalau nanti di ayat kemudian, syaratnya iman. dan percaya. Sebagaimana kemarin itu percaya tentang janji Allah SWT. Enggak percaya, ragu-ragu, ya beda. Coba-coba, enggak tenang, enggak jadi. Orang-orang kafir saja percaya. Percaya yang namanya hukum menanam menuai itu ya. Menanam menuai. Orang yang mengeluarkan tidak mungkin tidak kembali. Orang-orang kafir saja percaya. Orang-orang kafir itu percaya menanam menuai. Dia mengeluarkan pasti menuai suatu saat nanti. Bahkan mereka mengatakan kalau tidak menuai sekarang, enggak menuai besok-besoknya lagi. Karena tanaman itu enggak langsung manen. Ada masa-masa panennya nanti. Sampai seperti itu. Ketika dia mengeluarkan harta, dia yakin harta itu pasti akan dikembalikan. Oleh proses alam kalau mereka mengatakan itu. Jadi sunatullah yang coro-orang Islam. Secara sunatullah sampai mengeluarkan duit itu tidak akan sia-sia. Pasti akan kembali ke samping sendiri. Jadi enggak mungkin tidak. Secara sunatullah mereka mengatakan hukum alam. Hukum alam. Alam akan mengembalikan derma kita. Kalau kebaikan kembali kita kepada kita kebaikan. Kalau keburukan kembali kepada kita keburukan. Itu orang-orang kafir percaya. Apalagi kita harus percaya karena itu sunatullah. Allah membuat aturan seperti itu. Orang sodakoh pasti dilipat-gendekan oleh Allah SWT. Coba ya. Belajarian, latihan. Mungkin gak bisa satu per tiga. yang penting 10 persen dulu misalnya atau 20 persen dulu. Pokoknya berusaha. Semaksimal mungkin kita usahakan. Latihan. Seperti di akhir-akhir hidup di masa-masa tua kita masih hidup bisa sepertiga. Masya Allah. Insya Allah. Husnul Khotimah. Kita berharap. Mengapa? Mengapa sodakoh itu tatfaul balak? Balak terbesar adalah neraka. Dan itu pasti. Dan itu pasti sodakoh itu tatfaul balak. Balak terbesar, neraka. Neraka dan itu pastinya. Sebagaimana kemarin itu sodakoh itu seperti pakai baju besi. Kita hidup semakin terlindungi. Semakin selah selama-selama kemarin. Pakai baju besi. Dan ketika kita sedang sodakoh baju besi itu sampai menutupi tangan kita sampai menutupi kaki kita bahkan sampai kleng serai. Itu baju besinya. Sehingga diserang orang diserang penjahat diserang setan. masuk kategori setan karena itu perlindungan tatfaul balak diantara balak juga setan. Jadi dengan sodakoh itu kita selamat diserang baik orang maupun setan dan selamat dari neraka ditameng oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari arah manapun tidak bisa karena semuanya tertutup. Bahkan sampai melebih ujung jari sampai melebih kaki itu. Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala sungguh luar biasa. Mulanya sodakoh luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi jarang kita mengimani seyakin-yakinnya itu. Ya percaya apa yang ini percaya? Percaya itu ada bukti ini. Iman itu dibuktikan. Iman itu diyakini di dalam hati. Diucapkan. Dia diucapkan dan juga dipraktekkan itu iman itu. Sempurnanya iman. Aku percaya tapi tidak belum melakuk. Tidak mencoba sedikit demi sedikit. Tidak diusahakan sama sekali. Belah sih. Itu jenisnya iman yang tidak terbuktikan. Ya mesti sampai di desa ini misalnya kelebihan harta misalnya 10 ribu sehari ya sudah sodakoh 10 ribu per hari tidak ada masalah. Setiap harinya misalnya 5 ribu 5 ribu setiap hari tidak ada masalah. Itu buah hitung seolah satu sekat. Ini lima setiap hari mengeluarkannya tidak terbuktikan. Misalnya kebakar-kebakulan ada orang di KII 5 ribu selesai. Itu tidak ada. Tidak usah hitung-hitung hasilnya memang piroyo dikeluarkan tidak usah latihan dari sedikit saja. Ada orang susah di KII ada buah cilai ada ganda sangu di sangoni selesai. 5 ribu 5 ribu per hari satu sekat seolah. Oke itu sampai tidak tahu satu belas satu sekat berat. Itu latihannya seperti itu. Sedikit demi sedikit. Harus latihan semuanya yang ngaji ini kalau berharap semuanya menjadi orang-orang yang dermawan meskipun ekonominya itu sempit. Dermawan tidak harus menunggu ekonomi tinggi. Meskipun sempit. Sempit ya mengetahkan ekonomi yang ada dan mengetahkan yang ada. Ini ekonomi yang ada. Justru malah lebih berat ekonominya yang ada. Mengetahkan 10% dari duit itu yang ada. 10% sampai didik satu 10% itu. 10% itu kan didik satu bucah 10% itu. 10% 10% 10% Apa itu itu? Apa itu? 10% maka semakin semakin kaya segera orang semakin berat untuk sedekah. Saya sama-sama 10% yang sudah didik satu juta. 10% berarti 10 juta. Itu Rt itu 10 juta. Bocah-bocah itu senang 10 juta itu sudah jahwake yang ini. 10% itu bagi orang kaya didik satu juta berarti dia mengeluarkan misalnya 10% 10 juta sampai didik satu sewa yang tidak lebih ringan malahan tapi sama-sama 10% sampai panen oleh 1.3 tapi panen bertonton jagung 10% oleh 10 ton sampai 1 ton 10% padahal itu emang misal itu semakin kaya orang itu cenderung semakin pelit itu memang semakin pelit dan itu memang watak manusia ditekan dengan ilmu dengan bermasih taklim nanti orang itu sadar tidak akan hilang harta yang kita sedekah sedekahkan sekarang kita ganti bab dan aku berharap perkebun 1.3 dari harta kita sedekahkan wah itu luar biasa dia panen 1.3 langsung dibagi 3 misalnya panen oleh telong ton langsung dibagi 3 1 ton di 1 ton 1 ton tinggu makan 1 ton tinggu balik kerja lagi masuk lagi langsung luar biasa tau 1 ton 1 ton 1 ton langsung dibagi 3 hasil panen nah itu kan 1 per 3 itu modalnya untuk kembali lagi 1 per 3 dari hasil panen sudah cukup untuk modal kembali lagi dan nanti seperti ambil 1 per 3 lagi luar biasa kalau kalau bisa kalau mampu atau kalau tidak mampu hasil kotor mungkin pedagang mungkin karena keuntungannya jauh dari petani petani kan lipat 700 seperti kemarin itu lipat 700 petani itu pedagang kita ambil dari hasil bersih saja ini hasil kotor nanti modalnya hilang karena butuh perputaran ini anjuran untuk pedagang dari hasil bersih saja misalnya 10% dari hasil bersih atau 1 per 3 dari hasil bersih terserah seperti itu misalnya oleh hasil bersih 100 ribu ya sudah 30 ribu misalkan seperti itu sudah luar biasa belum ada contohnya kalau pedagang itu rata-rata bersihnya 35% kenapa? bersihnya 35% ya dihitung-hitung saja dilihat saja latihan dari sedikit gak harus langsung seperti itu harapan nanti ke depannya kita bisa seperti itu kita sama-sama latihan ke depannya kita bisa seperti itu sehingga kita khusunul khutimah benar-benar menjadi kasih Allah subhanahu wa ta'ala gak wadi kenteandu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gak khawatir kenteandu tapi harus jadi iman iman bahwa Allah itu memang berjanji dan tidak akan mendolimi hambanya itu harus diimani dulu ini gak iman ini ragu-ragu ini tidak ada ganjaran ini tidak harus ikhlas bismillah keuntungannya keuntungannya iya seperti itu keuntungan harus jadi keuntungan kalau ingin mencoba ini pedagang harus jadi keuntungan dari hasil kotor mau dalam ini ini berkebun kotor insya Allah gak akan rugi karena berkebun itu lipat 700 nanti mungkin pertama sampean boitong rugi tapi kedua ketiga nanti oleh Allah akan dilipatkan 700 benar sebagaimana di dalam Al-Quran kalau dilipatkan 700 yakin benar-benar dilipatkan 700 gak akan rugi gak akan rugi diambil seperti gak akan rugi mungkin dari pertama gak lipat sampai 700 gak lipat tapi karena kita mengeluarkan seperti insya Allah dilipatkan oleh Allah di gaya barokah dilipatkan sebagaimana yang ada di Al-Quran dilipatkan itu dilipatkan 700 700 ini dilipatkan 700 sama nicir jagung siji jadi pitong atas apa biji terusan apa bagi telur gak akan rugi karena hasilnya sangat melimpah coba nanti jagungnya sampai coba ini coba apa aku melimpah sampai ceritanya kancam sampai iman kabeh sampai 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 berarti yang datang itu untuk aneh dari modalnya modalnya habis karena tidak ada lipat 700 dagang itu hasilnya paling ngambil berarti berapa persen seperti itu tapi jagung kan lipatnya 700 beda jangan disamakan dengan yang ini untuk dagang itu ini papan yang modalnya harus cukup kulaan 35 persen bagus maka aku dewi bakulan tidak sama cuma yang yang praktik yang yang bertani juga bertani juga berdagang kan dari yang lainnya harus berdagang lebih ringan itu harus makanya bermajil keuntungannya seperti itu nanti jadi menambahkan keimanan orang ragu-ragu sekarang ganti bab bab anil buhli wassuhi utawi bab merti lagi tentang larangan atau nyegah anil buhli sangking medit wassuhi banget medit banget medit suh nek buhli bakhil itu medit dalam urusan dunia urusan harta urusan sesuatu yang nampak medit gagal berbagi duit gagal berbagi harta gagal berbagi makanan itu jenis bakhil medit terus suh suh itu dia tidak mau berbagi dunia yakni bakhil dan juga tidak mau berbagi ilmu ilmu dalam arti misalnya dui jagung jagungnya lemuh tidak bisa apa berbagi rahasia itu itu jenis medit juga kita sampaikan kepada orang lain itu jenis lumo tidak boleh kita rahasia ilmu jenis medit ilmu sampaikan saja kita pakai pupuk cair caranya membuat pupuk cair seperti ini misalnya dan ini irit tidak pakai pupuk kimia sehingga irit irit biaya hasilnya lebih banyak caranya pupuk cair begini itu jenis tidak medit ketika ditakai jagungnya mulai caranya pilih itu termasuk suh suh medit bakhil terhadap dunia dan juga ilmu tidak kelem bucuran ilmu baik ilmu bisnis ilmu pertanian dan lain sebagainya ilmu tidak boleh kita pelit masalah ilmu karena ketika kita memberi ilmu ilmu yang lain akan didatangkan oleh Allah tidak usah khawatir ini sampai memberinya ikhlas dalam rangka perintah Allah dilarang bakhil bahkan meskipun itu resep rahasia karena dengan resep itu misalnya resep bakso Allah akan memberi ilmu yang lain lagi yang lebih spesial lagi seperti itu ketika orang memberi Allah akan memberi lagi ilmu itu berkembang ilmu itu berkembang jadi Islam ini masalah ilmu sendiri sampaikan saja tidak ada masalah sebenarnya bicara tidak kentaki sudah sampaikan saja tidak tidak takut kesaingan tidak takut tetap saja rezeki itu pasti akan datang tidak khawatir itu jenisnya orang lumo ciri diantara pengusaha non-Islam rata-rata medit masalah resep dan lain sebagainya medit itu ilmu itu harus tidak ada masalah karena ilmu itu akan datang sendiri jadi dengan mengajar ilmu pemahaman akan tambah tambah ingat yang baca dari sana yang mendengar berkumpul menjadi satu menjadi kesimpulan itu ilmu ilmu akan didatang sendiri dengan diajarkan di ilmu kerja pun dikasih ilmu lagi tentang kerja oleh Allah yang lainnya lagi lebih dasar lagi berkembang ilmu maka apa ini ilmu mulanya apa itu dia tidak mau berbagi harta dia tidak mau berbagi harta dan juga tidak mau ilmu tidak parah kalau Allah 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 sub orang orang bersodak dalam keadaan dia itu bertakwa dan dia membenarkan pahala dari sodak tersebut maka kami Allah akan memudahkan dia ke jalan yang mudah jadi jalannya semakin mudah semakin ke depan dia semakin beriman semakin bertawa semakin mudah dimudahkan oleh Allah sub urusan misalnya nyekolah anak mudah karena Allah tidak dipersulit dan lain sebagainya terus kemudian lanjutan ayat dan barang siapa yang bakhil gak mau berbagi dan merasa cukup ya ini dia mengandalkan hartanya jadi dia bakhil dengan bakhil tersebut dikelumpono hartanya dan dia merasa cukup mengandalkan hartanya tersebut dan dia mendustakan pahala akhirat dia tidak mau berbagi ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia tidak iman tentang pahalanya ini iman pahalanya jelas dia mau berbagi bukti dia tidak iman pahalanya berbagi dikatakan dia mendustakan pahalanya di akhirat surga maka kami mudahkan dia pada jalan yang sulit jadi mudah ketemu masalah-masalah yang sulit orang ini bakhil malah ketemu masalah-masalah yang sulit misalnya dia bakhil di harta disimpan tidak 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 ada masalah saya ada duit merasa cukup dia dengan duit tersebut dia bergantung kepada hartanya gampang anak rumah sakit beri di duit tapi kalau Allah dia di ke kifasan ya sirul usro maka kami mudahkan dia menuju jalan yang sulit akhirnya dia akan kesulitan habis keluarganya seorang lorok ini kan bisa tapi kita orang di duit di keluarganya lorok selesai kalau Allah gampang anak kita katikan panas tinggi di duit belas ya Allah mesti malah sholat terus sembuh ya Allah seperti itu dan di kasih sembuh sudah selesai sembuh atau mau di kumpres sembuh anak kondisi gak mari-mari kumpres ngantik tak keren saking panas tapi rumah sakit ada duit tak kumpres keren keren pancur anggar adem langsung keren 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 alhamdulillah sembuh tidak ada masalah itu ditolong Allah yang seperti itu rumah sakit bergantung tenang Allah itu hikmah dibalik kita gak punya sebenarnya ini berarti dia bergantung dengan duit malahan itu mulanya meskipun tidak oke yang pertama itu harus doa dulu itu menunjukkan bahwa kita bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala doa dulu misalnya anaknya lorok bujurni lorok langsung doa dulu minta sembuh setelah itu kok terpaksa dibawa misalnya lorok gak sembuh ya sudah pakai duit yang pertama tetap harus Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita tidak menjadi menuhankan duit meskipun kita nanti punya duit yang banyak ya buktinya ngomong segitu duit lebih bertauhid gak ngandala duit langsung pasti ngomong senggak duit pasti ngomong tapi belum tentu belum tentu dia langsung sholat nangis belum tentu bisa jadi sesoknya gampang ngomong malahan itu termasuk apa tanda-tanda bahwa orang gak punya itu sebenarnya Allah ingin dia itu mempunyai kebaikan yang banyak yang ingin didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mulanya ketika kita gak punya kita harus bersabar kita punya kita harus bersyukur itu rahasianya disitu semuanya yang terbaik untuk kita dari Allah subhanahu wa ta'ala kayak anakku kayaknya tes apa yang melebu tak khosus gak kelebu itu rahasia ada rahasia dibeli itu pasti tak elok tes melebu tak khosus tingkatan SMA yang tak khosus khusus memang ditekan untuk hafalan Al-Quran itu gak kelebu ya gak masalah ya aslinya ya sedih cuma ya ikulah yang terbaik dari Allah sudah kita lupakan saja nanti jalannya mungkin tidak disitu sebagaimana orang misalnya apa kuliah ini Medinah gak kelebu ya Allah yang nyeting itu seandainya kuliah di Medinah mungkin dia nanti pintar jadi angkuh mungkin dia pintar jadi jadi keblinger kan bisa jadi manhat malah berubah kan banyak juga yang disana berubah ternyata gak jadi kesana cuma ngaji di Indonesia saja ternyata di Ustadz dan bisa mengajarkan ilmunya dan masih dalam manhat salak kan itu ada rahasia dibalik semua itu mulanya ketika kita gagal misalnya daftar sini gagal daftar apa mergapu gagal itu sudah kita imin saja kodal Allah wa masya'afa fa'al sudah itu yang dikerjakan Allah takdir Allah dan ini yang terbaik menurut Allah untuk kita jadi enak kita misalnya menjodohkan anaknya batal juga sama itu takdir dari Allah dan ini yang terbaik mungkin wah kayak bucah kayak muatoh anakku muatoh misalnya akhirnya gak si do ya sudah memang takdirnya seperti itu bisa jadi ambil kuih nanti ada sesuatu yang tidak baik untuk keluarga mereka sudah kita imani saja selesai jadi hati itu akan rindu rindu ketika kita kembalikan kepada Allah bahwa semua itu takdir Allah itu yang terbaik untuk kita setelah kita berusaha tapi syaratnya setelah kita berusaha 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 sesuai rencana kita jadi kita punya rencana penjodohan misalnya usaha maksimal kok anaknya gak gelam segi jim mungkin malah menggat ya sudah berarti itu yang terbaik seperti itu gak jadi sudah selesai jangan terlalu dipikir teman-teman teman-teman berarti jodohnya bukan itu itu yang disini-sini orang tua rauh sudah rukunan keluarga yang gak sudah ya memang mungkin inilah yang terbaik dari Allah untuk kita semua seperti selesai kalau disini anaknya terus diusir disini orang tua gak usah itu lebih terlalu di drama gak usah itu sudah selesai santai kita enak kan yang ada lega memang seperti itu ilmunya hidup itu jadi antar keluarga ya sudah gak usah sungkan-sungkan sudah biasa saja misalnya anaknya ternyata mau terus malah menggat ya sudah gak usah tukaran ya berarti yang terbaik ini gak ada masalah tetap kita bersahabat tetap kita berteman seandainya terjadi diantara teman seperti itu gak usah terus malah rake terus mirang mirang tidak usah malah malah kita terima saja itu takdir dari Allah berarti itu tidak dimudahkan menuju ke sana berarti tidak terbaik untuk kita itu saja selesai baik pasti dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa negeri bertakwa dimudahkan jalan menuju kemudahan tapi negeri bertakwa dimudahkan menuju jalan kesukaran berarti amai menuju anu namun malu hidratarodha amai yun orang 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 nyukupi orang nyukupi anu yang malu hartan hidratarodha yang dalam yang menarikannya kejegur merokok jadi kejegur merokok, harta yang dihormati tidak bisa menolong jadi nolongnya bisa disodokohnya, maka disodokoh tidak terbalak, nolak merokok itu tidak mau, doa robana hati nafidunia hasanah itu ada rahasia karena apa yang ada robana hati nafidunia hasanah jadi kebaikan, sebabnya baik urusan dunia kebaikan dunia penting, iman Islam tetap tidak disebutnya, dilindungi dari tidak ada duit dan tidak ada tapi, akhirnya hasanah itu wakinah ada benar hasanah ini akhirat itu, melebus suar karena apa dikai, wakinah ada benar, jauhkan dari neraka maka ada orang melebus surga, tapi melebus nerokok sampai sering mendungaku, mantap, maknanya tenana tidak ada duit, tidak ada duit, tidak ada duit bedanya disitu jadi aku sudah mengerti maksudnya yang mengerti maksudnya, insya Allah dikabulnya sesuai maksudnya maksudnya apa hasanah ini akhirat itu melebus suarga, terus dilanjutnya apa wakinah ada, benar artinya melebus suarga tanpa melewati nerokok itu harus diimani, bahwa imani semua hasilnya itu tapi ini tidak paham, itu tidak paham maksudnya bisa jadi benar hasanah oleh suarga tapi melewati nerokok bedanya disitu sebenarnya dikai wakinah ada, benar hasanah itu baik itu surga tapi bisa lewat nerok, nerokok disi maka ada dikai wakinah ada, benar itu diresapi tenangan dengan duit yang duit cukup itu sudah selesai sebenarnya jadi harta ini tidak akan bisa menolong dia ketika dia sudah masuk neraka maka harta itu bisa menolong di sodakoh sebagai tatfaul balak terbesar menurut para ulama itu neraka sehingga sodakoh sebenarnya melindungi dari neraka secara hakikat maka Allah SWT mengatakan suhanafsihi dan mengatakan suhanafsihi dan mengatakan suhanafsihi yang jiwa medit jadi orang yang diatakan jiwa medit yang bisa menghilang jiwa medit medit harta maupun medit ilmu bisa dihilangin ini bisa dihilangin, dijogoh dijogoh sehingga sifat itu faulaika mengkauutawim mengkauh mengkauhman humyoman itu al-muflina apa? orang yang bejo kabe orang yang bejo orang bejo muflikhun apa? orang bejo orang mlepun surga jadi orang yang bisa menghilang sifat medit dari harta maupun dari ilmu dia itu nanti orang yang muflikhun bejo bejo berarti mabuh surga jadi ada orang bejo tidak mabuh surga jadi ada orang bejo yang tidak mabuh surga maka ini kalau bejo hakikatnya bejo tidak selamat hakikatnya harus menapakan kaki menuju surga surga Allah SWT mudah-mudahan kita bisa pokoknya tidak bisa menghilangkan medit insya Allah surga tapi disertai bertakwa disertai bertakwa disertai bertakwa disertai bertakwa disertai bertakwa dan membenarkan pahala akhirat yang ini surga sudah selesai masuk surga dia disertai bertakwa disertai bertakwa jadi berbuat dolim itu menjadi kegelapan besok di hari kiamat ini sudah menjadi dolim meskipun itu mendolimi diri sendiri jangan mendolimi diri sendiri kenapa dikatakan kegelapan? karena itu dosa berbuat dolim mendolimi orang lain mendolimi diri sendiri itu masuk kategori haram dan berdosa menjaga kesehatan menjaga kesehatan itu wajib karena kesehatan itu yang memberi Allah kita jaga itu wajib ketika kita tidak menjaga kesehatan maka kita akan mendolimi diri kita sendiri contohnya apa? rokok rokoknya mendolimi diri sendiri itu haram dan itu menjadi kegelapan besok di hari kiamat melalui dolim termasuk mendolimi diri sendiri bahkan mendolimi orang lain maka itu masuk kategori disitu nanti menjadi kegelapan karena dia berdosa dengan mendolimi diri sendiri tidak menjaga kesehatannya yang sebagai amanah dari Allah sehat itu amanah harus dijaga dia tidak menjaganya mu solo mash maka ini diganti ya iniclick banget sudahica urusan dunia jadi untuk ordin urusan ilmu jadi yang nampak nyata jadi unil 점idy ngisi ber tecnologia bernega karena Karena Kangono Sopeman iku koblakum Tetap indalam Yaitu Bani Isra Israel Jadi sifat medit ini Sudah menghancurkan Bani Isra Israel Jadi Bani Israel itu hancurnya Karena mereka itu medit Bahil Medit banget Hamalah Nenggu Nengguakehum 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 Mangkana koblakum Yaitu orang Yahudi Orang Bani Israel Ala ansafaku Ngata seyento Nengguakehum Getih Sopo Orang Bani Israel Sopo man Yaitu orang man Kanakoblakum Dimanggilaakehum Dimaahhum In Getih Man Jadi mereka itu Saking medit Sampai Ngetono getih Misalnya Perebutan kekuasaan Karena harta Dan lain sebagainya Sampai perangan Wastahal Lulang Ngalalake Sopo Man Yaitu Mangkana koblakum Yaitu Bani Israel Maha Rimahum Yang sesuatu Yang diharam Nengguane Man Roh muslim Dia Wong medit Ujung-ujungnya Sampai Bisa Menjadikan Pertumpahan Darah Wong medit Berarti Kedu Kedunyan Melainkan Wong medit Kedunyan Sampai Masalah warisan Sampai Sampai Dulu Akibat Medit Medit Tanda dari Kedu Kedunyan Sampai Pertumpahan Darah Terus Menghalalkan Yang haram Sampai Saksi Palsu Akhir Dan lain Sebagainya Roh muslim Akibat Dari Medit Kita akan Hancur Akibat Dari Suh Medit Banget Kita akan Hancur Hati Roh muslim Insyaallah Kita Dididik Di kajian Terus Menerus Tiap hari Kita mendengarkan Kajian Dari berbagai Sumber Kita tahu Al-Quran Tahu Hadis Insyaallah Bisa Dikikis Sifat Bakil Memang Sifat Dasar Manusia Memang Bakil Tapi Kan Bisa Terkikis Dengan Ilmu Wataknya Memang Iman Mungkin Dua Wata Asli Kan Iman Memang Ini Gak Jadi Kebiasaan Iman Melahnya Dididik Dengan Ilmu Dengan Iman Dengan Percaya Janji Allah Mungkin Iman Tapi Percaya Janji Allah Malah Iman Itu Masalah Medit Sekarang Ganti Bab lagi Bapak Kursa Medit Bakil Bapak Kursa Ini Kursanya Ada Satu hadis Dan Dua Yat Al Quran Yang Disampaikan Oleh Penulis Bab Selanjutnya Bab Ishar Tentang Ishar Mendahulukan Orang Lain Ishar Mendahulukan Orang Lain Menolong orang lain Dalam rangka kita kasihan terhadap mereka Kita tolong orang yang mungkin Ekonominya di bawah kita Orang yang mungkin dari sisi kesehatannya Di bawah kita, kita kan sakit Terus ditolong, nah itu masuk katolik Di bab ini, keutama Dan Ithar ini Ithar ini yang dimaksud Mendaulakan orang lain itu dalam hal Urusan dunia, dalam hal makanan Dalam hal harta Misalnya dalam hal antri Misalnya antri beras Antri nepom bensin Sudah nepom bensin, nah itu jenis Ithar Itu boleh Kempen ngalah misalnya Tapi dalam urusan akhirat Dalam urusan urusan ibadah mahdoh Tidak boleh Ithar Misalnya sampai tekong disini Sob ngarep Tuhan ngomong tekong Nguri Mau gue sampai senteng meriki Sampen mundur itu tidak boleh Untuk hal akhirat Kita tidak boleh Ithar Ya gue sampai tekong ngarep Ngarep Gue ustaz tekolah Jopo manggana Kan gue ngarep Sab Ya Mungkin pangganya misalnya Gawano Sedeng Yang gue nguri Kepopo sab kedua Untuk kan yang nguri Misalnya Itu masalahan Jadi imam Itu nanti Masalah apa Masalah Memilih tentang keimaman Dan pengganti Insya Allah masih bisa Yang jelas Kita tidak boleh Ithar dalam hal itu Jadi sudah Kalau sudah tertata rapi Barisan sudah penuh Ya sudah yang datang belakang Tetap di belakang Tidak masalah Untuk masalah akhirat Seperti itu Kita tidak boleh Ithar Otawa kita itu Kita itu memang Bacaan kita itu Pandai Terus ada yang lain Juga pandai Sudah sampai Gak usah monggo Sudah sampai maju Tidak masalah Kalau sampai memang Yang datang dahuluan Gak usah Jadi itu masalah Akhirat Ini masalah dunia Sebagai mana kepemimpinan Itu urusan dunia Kepemimpinan itu Kekolifan itu Urusan dunia Malah ini sahabat nabi Dulu ikir-ikiran Kekolifan itu Kekolifan itu Malah Gitu Kekolifan itu Malah ini Kekolifan itu Kekolifan itu Aku tidak usah Kekolifan itu Masalah kepemimpinan Jadi mereka tidak saling berebut Tapi ini masalah soft Masalah jadi imam Ya harus dipilih Yang terbaik Memang Imam itu ada Dalil khusus Tapi ini masalah soft Tidak ada Yang apalanya Akan soft depan Tidak ada Soft depan Yang datang duluan Yang datang dulu Duluan Soft Untuk orang ini Misalnya majlis taklim Sudah Yang datang duluan Di depan Misalnya orangnya Banyak yang datang duluan Di depan Maka itu yang Abdel Seperti itu Jangan Ithar Ithar itu Masalah dunia Tapi misalnya Ada tamu Sekali tempat Makanan Makan Sudah Makan Tidak apa-apa Mendahulkan orang lain Di atas dirinya Dan bahkan Di atas keluarga Keluarganya itu Boleh Dalam rangka Misalnya Menyambut tamu Dan lain sebagainya Sekali tempat itu Boleh Tapi terus-menerus Mengutamakan orang lain Anaknya Berkeleleran Berkeleleran Sudah boleh Meninggalkan kewajiban Lain halnya Lain Meninggalkan kewajiban Lalu Anaknya Dimediti Lain Jadi harus Seimbang Kita Harus tahu Orang Terus Anaknya Keleleran Tidak boleh Nanti Ada Tentang Nafkah Kemarin Ada hubungan Sekali Tempat Misalkan Sekali Tempat Pas Antrin POM Misalnya Orang yang lebih tua Dari kita Mungkin Dengan Rian Singantri Itar Seperti itu Kalau Allah Ta'ala Kalau Nantik Sintan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wayu Thiruna Ala Amfusihim Walau Kan Nabi Khososoh Wayu Thirulan Podun Disi Ake Wong Liyong Sopo Paru Sahabat Nabi Alham Fusi Mengatasi Awak Dewi Sahabat Nabi Walau Kan Alhan Senajan Ono Sahabat Nabi Bihim Ikubihim Kelawan Awad Awad Mereka Mereka Mendahulukan Orang Lain Padahal Dia Butuh Sekalig Contohnya Di Banyu Ketelak In Tengah Kan Tengah Tengah Nabi Tengah 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 Makanan mampu Mampu lagi dikandungan, tapi tidak mampu dikandungan Dewi Ini enak dikandungan Dewi, tapi tidak enak lagi dikandungan orang Jadi, dikandungan ikhlas itu Dari pakanan yang enak dikandungan orang dibagi Di pakanan yang enak dikandungan, dibagi Kalau ada yang enak, tiba dikandungan Miskinan yang orang miskin Jadi, mereka membagikan makanan kepada orang miskin Anak yatim, anak yatim, si rolan wongkang dan boyong Yang diboyong, ini apa rampasan perang, ini apa tawanan Masuk kategori, nanti jadi Buddha, itu orang yang diboyong Ini akhirnya ayat Jadi, berbagi makanan Ithar dalam hal urusan dunia, ini berbagi makanan Terima kasih 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 kadang-kadang dipikir bujoknya orangnya tapi bujoknya orangnya banyak tapi butuh kemampuan bukan orang yang suka tapi butuh kemampuan mampu tidak pikiran mati orangnya mikir wayoh tapi jiwanya tidak mampu stress jiwanya tidak mampu tukarannya bingung pusing hatta kul nasi ngucap sepa nisa yang semacam ucapan yang pertama tidak wahi rasulullah demi Allah yang mengutusmu dengan hak tidak ada di sisi kami kejuali air wahi rasulullah tidak ada apa-apa belas, tidak kabeh, pakanan, banyak kalau mau matur nabi Muhammad SAW ini termasuk diantaranya sampai menyambut tamu misalnya bujoknya di sisi 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 ketika keluarga, nabi sendiri tidak punya apa-apa pada saat itu maka nabi bersabda akananku di sisi 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 dan ada unsur yang disebab mgi tasting 國家 orangnya yang santur orangnya yang santuren emeil ing slam orangnya yang santur yang santun diramati Allah orang yang gelap menyebabkan dirahmati Allah terima kasih Nabi Muhammad SAW karena orang lain yang menyebabkan orang lain orang lain yang tidak berbahagia di rumah orang lain yang berbahagia tapi dia dirahmati Allah aku wahai Rasulullah ngomong langsung minal ansur dengan sahabat ansur jadi orang lain yang dikatakan dia itu Abu Tolkha dia itu Abu Tolkha dan dikatakan juga dia itu Thabit bin Khois jadi antara dua ini dia itu Abu Tolkha Thabit bin Khois yang nyuguhi tamu yang diabadikan yang ini Al-Quran anak ya Rasulullah anak aku wahai Rasulullah yang ingin menyebabkan buddhan siapa Rujul mau ya ini Abu Tolkha atau Khois tapi dikatakan Khois jadi kelawan Rujul tamu ila rohlihi maling omai Rujul yang ansur ini Abu sahabat ansur baka lah mongkomatur yang teman Rujul ya ini sahabatnya Nabi maulim rati maling bujuni akrimi mulyana siapa siro wadun di faru yang tamu Rasulullah yang gampangnya mulyana itu nyuguhi mulyana siro yang tamu Rasulullah salam di faru yang tamu Rasulullah salam bahwa firatnya ini yang dikatakan Rujul sahabat Nabi imro atih marik bujuni hal apa yang dikatakan siro saya ada sesuatu ini ada panganan makanya dikatakan yang imro atih bujuni tidak ada tidak ada yang tidak ada pakanan tapi ada kejabung kutasib kejabung jaga anak-anak kita anak-anak makanannya karena jaga anak-anak dikatakan bapak tidak ada karena anak-anak ada yang ada yang ada matur apa itu yang ada yang berhujul sahabat Nabi il lihim ngelipur siro yang anak-anak anak-anak lipur kalau ngelipur bisa ngelipur jadul anak-anak apa yang makan malam yang ingin makan suri tanah wimi him mengkot turuk jadi ini bujuni yang anak ngapa nyabut kamu ini makanannya anak-anak anak-anak lipur jadul jaman jalan-jalan mungkin seperti itu mungkin lali makan itu maksudnya 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 makan makan turuk nong ini ngatakan pak tamu wajah dada kola devuna lana dada melaik kanet teko mlebu sapa devuna tamu kita Fahad mithi mongkong Mati nana siro asiro jaheng lampunya Wis melebu lampunya pateni Wari hilan Wari hilan merona sopa siro Yang tamu mau Anak Yang saat temen kita itu nak kul makan sopa kita Padahal gamangan Mukaan saya ini Langkah Tamu wis melebu Lampunya pateni Terus itu kita Wis koyok ma Mangan Jadi itu itu makan bareng Padahal Pakanannya mongkong disuguh tamu Kalau itu itu tamu ini Bintroh dia yang melok makan Kalau mati lampu ini bintang kita Jadi bintang-bintang makan Padahal lampu mati kan kakita Fahad mongkong yang dalem nalikan Apa itu Nggeraya na tangan Sapa tau mau liak kula kanggu makan Vakumi mongkong Jumeno siro ilah siro jimaring lampu Hatta tut vi ihi Sehingga mati ini siro yang lampu Fahadu mongkong lunggu Fahadu mongkong lunggu Sapa rojul sabatnya nabi Ambean tamu Ambean bujuni mau Wakalan lelan mangan sopa adu-adu tamu Jadi lampunya semati Jadi bujuni aku mau Apa itu sabatnya nabi Ambe bujuni Ambe tamu lunggu Nenggone ruang tamu tempat makan Tapi lampunya mati Wakalan lelan mangan sopa adu-adu tamu Tamunya mangan matilah kan ini Pada saat itu memang biasa lah Peteng itu biasa Biasanya Wabah talang nginep Sapa sahabat yang nabi Ambean bujuni mau Tawiyani Apa itu Tawiyani Hali lesu karuni Turu dalam keadaan lesu Tawiyani sahabat di wujud Tamunya semua Tapi terus berkuil lampunya di kakno Gampangnya di pateni Terus edak-edak makan Terus di kakno Edak-edak Koyok barma Barmangan Padahal yang makan tamunya Fala mahasbaha Mongkoh indalem Nalikane manjeng Soi Jendengnya apa Ithar Mendahulukan orang Orang lain Angsal Sekali tempoh asal Karena apa Masih ada hari besok Untuk anak-anak Masih dicarikan makan Masih bisa Tidak darurat Bule Angsal Dan itu jendengnya Ithar Dan pahlawannya gede Dipuji oleh Allah Langsung dicantum Ayat Al-Quran disitu Ayat Al-Quran ini Mendahulukan orang lain Tamu diantaranya Jadi bisa dipraktekan Kalau tamu Ngomong tamuku koloko Kolo-kolo Ngomong tamuku Kolo-kolo Gak kan gak harian Untuk makan anak Dan istilah Sampai seharian Itu Fala maaf Mongkong Nalikane manjeng Esok Soporajul Goda Mongkong Budalan esok Soporajul Mualan Nabi Nabi Muhammad Toko Budalan nengguni Nabi Muhammad Fakola Mongkong Nabi Lakot Ajib Teman-teman Ajib Ngawok Ngawok Makanannya ridho Gawok Ya Allah Ngawok Makanannya ridho Diridhoi Allah Lakot Ajib Teman-gawok Sintan Allah Min Soni Ikum Masangking Perbuatan Tidhoi Fikuma Kelawan Tamun 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 Nesiroluru Alatah yang dalam Mau Bangimu Tafun Alatah Jadi Allah Sumpah Nabi Muhammad Gawok Wah Masya Allah Makanannya Dipuji oleh Allah Subhanahu Wata'ala Orang yang berbuat Seperti ini Dia mendahulukan Orang lain Dalam hal Urusan dunia Itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wata'ala Makan Jadi mungkin Ini jadi pelajaran Bagi kita Mungkin Kulau tambahkan Satu hadis lagi Atau dua hadis lagi Karena penting juga Meskipun Waktunya sudah habis Ditambah lagi Mungkin Apa yang Hulan Sang Aburo Kulang Ngetik 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 Rasulullah S.A.W. To'am Muli S.A.W. Kafa Asal Asal To'am Muli S.A.W. Panganan Kanggu Wong Luru Kafa Nyukupi Apa Panganan Kanggu Wong Kafa Asal Asal Kafa Kafa Kanggu Wong Telu Wata'am Musal Ati Makanan Wong Telu Kafa Arba Ati Nyukupi Kanggu Wong Papat Mutab Kona Ale Wafir Riyatili Muslim An Iku Tetap Dalam Riyat Imam Muslim An Jabi Radul An An To'am Wahid Uta'am Panganan Wong Siji Iku Yak Nyukupi Apa Panganan Wong Siji Mau Al Isneni Wong Luru Iku Yak Nyukupi Apa Panganan Wong Luru Mau Al Arba Hata Yang Panganan Wong Papat Wata Am Arba Hati Panganan Wong Papat Panganan Wong Papat Wata 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 Jadi Panganan Siji Nyukupi Wata 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 Berbagi Misalnya Sampai Marung Dwi Mokor Cukup Denggut Sampiring Sampiring Cukup Sampiring 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 Kedatangan Konco Makan Dibagi Luru Maksudnya Wata Mokor 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 Makan Makan Yaitu Sampiring Makan Misalnya Sampiring Dwi Sampiring Buntel Kan Kacang Tenggut Maksudnya Hatis Ini Sudah Bagi Dua Makan Bagi Kelemangan Makan Makan Bagi 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 Langsung Bagi Ini Masuk Kategori Hatis Luar Biasa Itu Tenggut 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 Mungkin Tenggut Tenggut Bagi Seandainya Sampai Sampai Godong Bagi Sisi Terus Bagi Monggo Dahar Maksudnya Makanan Sisi Cukup Manggung Luru Bisa Makanan Luru Cukup Manggung Pak Sampai Makan Luru Dua Orang Piring Misalnya Tenggut Dua Orang Ya Sudah Itu Dibagi Empat Maksudnya Itu Dibagi Empat Monggo Sudah Sudah Masuk Adisi Kita Diajak Berbagi Meskipun Mempunyai Satu Porsi Maka Dibagi Dijadikan Dua Porsi Misalnya Ada Dua Porsi Kok Datang Orang Lagi Dibagi Menjadi Empat Porsi Seperti Itu Dan Seterusnya Jangan Sampai Ini Ada Mokor Patang Buntel Cukup Panggung Papat Lihatnya Dibagi Dibagi Harus Dibagi Itu Kita Diajak Berbagi Apapun Itu Misalnya Minum Es Db Bisa Misalnya Marong Es Db Kecuali Kedung Dipanggung Separuh Ya Pantes Wajah Apapun Bbagi Bias Karek Tis Sone S S S S Jadi Intinya Kita Disuruh Izar Mendahulukan Orang Orang Lain Kita Berdermawan Semoga Kita Dengan Banyak Kajian Ini Di Majlis Talim Ini Yang Penuh Rahmat Allah Ini Kita Suatu Saat Nanti Atau Mungkin Sesegera Mungkin Bisa Menjadi Orang Yang Dermawan Itu Doa Kita Semoga Karena Orang Dermawan Itu Tidak Rugi Dan Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima